Oke sekarang pembacaan tarot untuk minggu lagi Langsung loncat ya The Fool Seseorang yang masih bodoh cuek Atau ceria bisa jadi ya Coba kita lihat ada apa lagi Hmm Oh sangat menarik ini Ada Nine of Cups Ada Four of Wands Atau Four of Roads ya Empat tongkat gitu Sepertinya kondisi di rumah kamu akan berubah Mungkin bisa jadi ada Penghuni yang baru Disini bisa jadi gitu ya Ada perubahan penghuni gitu ya Kondisinya mungkin bisa juga Berpengaruh akan berubah Juga Berpengaruh ke apa ya Mungkin pekerjaan di rumah Apa lagi sama staff kira-kira Ya kan disini Uh akan ada perayaan Aku melihat pernikahan disini temen-temen Indah banget Kayak orang seserahan gitu loh Ya gak sih Ih ada yang dilamar Kalau misalkan udah dilamar Berarti sebentar lagi Ada pernikahan ya disini Ih selamat Kalau misalnya bener ya Ini selamat Selamat banget Aku jadi ikut seneng deh Kemudian Apa lagi ya Adul seneng Kabar baik ini berarti Coba kita cek lagi ya Pendukung ya Kartu pendukung Nih lupakan sesuatu Hmm apa nih Kira-kira Melupakan sesuatu Lupa mantan Lupa masa lalu Lupa kesedihan Jadi kalian bahagia Atau yang lain Mungkin kalian Pernah janji sama seseorang Atau apa Gitu temen-temen Lupa Banyak hal ya Ini namanya lupa Jadi gak ingat gitu kan Oke lah Let's go Langsung aja Kita kena sehat Bull Oke Jadi Nah Kamu harus ini ya Berani Lebih berani Mengambil resiko Dan Sisi adventure Atau sisi Petualangan kamu ya Disini ya Ya mungkin ini Yang tadi aku bilang Masa bodoh Atau ini Berhubungan juga ya Lupakan sesuatu Maksudnya cuek Melupakan sesuatu Yang gak penting Gitu ya Atau sesuatu yang Sekiranya Mengganggu pikiran kamu Menjadikan kamu takut Untuk mencoba Hal yang baru Nah itu Itu lupakan aja Jadi intinya disini Positif Gitu ya temen-temen Oke guys Kalau misalkan Ada yang lain Boleh ya Kalian tanyakan Atau Kalau kurang jelas Kalian boleh tanyakan Di kolom komentar Thank you For watching Bye Sehat selalu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati